Halo teman-teman, kembali lagi di Indomoto News. Highlight berita MotoGP 2021 hari ini akan menyajikan beragam informasi terkini. Di antaranya, juara dunia MotoGP 2021 Fabio Quartararo langsung diancam Mark Marquez. Kabar selanjutnya, bos Yamaha belak-belakan Fabio Quartararo punya kesamaan dengan Valentino Rossi. Terakhir, bos Honda belum yakin Marquez balik jadi alien. Meski menangi MotoGP Emilia Romanya, manajer tim Repsol Honda Alberto Puig tak ingin kelewat Jemawa dengan kemenangan Marquez pada balapan MotoGP Emilia Romanya. Seperti apa beritanya? Oke mari kita simak ulasan selengkapnya dalam video berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Serta ramaikan kolom komentarnya ya guys. Jadi juara dunia MotoGP 2021, pembalap tim Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo langsung mendapatkan ancaman dari Mark Marquez. Start dari posisi ketujuh, Mark Marquez mendapatkan kemenangan ketiganya musim ini di MotoGP Emilia Romanya 2021. Terlebih, sirkuit Misano merupakan trek yang didominasi belokan ke kanan. Itu berarti, pemulihan Mark Marquez pasca operasi lengan kanannya perlahan mulai sembuh. Kemenangan Mark Marquez didapatkan setelah Peko Bagnaia terjatuh di beberapa lap terakhir MotoGP Emilia Romanya 2021. Saat Peko lebih banyak memaksa dan saya lebih sedikit menderita, saya ingin melempar handuk di lap itu. Menyerah maksudnya. Karena saya melihat dia melaju sangat cepat di lap itu, lalu dia jatuh, kata Mark Marquez. Seseorang berkata kita harus menang. Kemenangan ini berbeda. Penting untuk memiliki ketenangan pikiran di musim dingin ini. Lanjutnya. Tidak seperti yang lain, di mana saya tahu bahwa ini adalah sirkuit yang tidak cocok untuk gaya berkendara saya. Ungkap Marquez. Selain kemenangan Mark Marquez, Fabio Quartararo juga merayakan juara dunianya di MotoGP Emilia Romanya 2021. Mark Marquez pun sempat mengucapkan selamat kepada Fabio. Hari ini, kami telah menang. Ini adalah hari yang penting bagi kami. Tetapi ini bukan hari kami. Hari ini adalah hari Fabio Quartararo. Dia layak menjadi juara, ucap Marquez. Peko Bagnaia melaju sangat cepat. Tetapi yang tercepat dan paling konsisten menang, Fabio, menjadi yang terlengkap tahun ini sambungnya. Saya bergaul dengan sangat baik dengannya. Itu berjalan sangat cepat dan dia pantas mendapatkannya. Selamat kepada sang juara, bilang Marquez. Kami akan mencoba mempersulitnya tahun depan. Nikmati saja, karena ini merupakan gelar pertama dalam karir olahraganya di MotoGP. Tutupnya. Bos Yamaha blak-blakkan Fabio Quartararo punya kesamaan dengan Valentino Rossi. Bos Yamaha MotoGP masih memeregali blak-blakkan. Juara dunia Fabio Quartararo punya kesamaan dengan Valentino Rossi. Euphoria Fabio Quartararo menjadi juara dunia MotoGP 2021 masih terasa. Fabio Quartararo menyabet gelar juara dunia MotoGP 2021 di seri MotoGP Emilia Romagna 2021 yang digelar hari Minggu 24 Oktober 2021 kemarin. Terakhir, Yamaha punya juara dunia pembalap pada musim MotoGP 2015 yakni George Lorezo. Rasa bahagia juga datang dari manajer tim Monster Energy Abahamoto GP, Masimo Meregali. Pikiran pertama saya adalah sangat memungkinkan menang di sini, di sirkit Misano, kata Masimo Meregali dikutip dari GP1.com. Dengan Fabio start di grid 15 dan Peco Bagne di pol, kami kira mereka akan menang di sini, sambungnya. Kemarin membayangkan Fabio akan finish di posisi 5 atau 6 lanjutnya, kemudian semuanya terjadi dan kami sangat bahagia, tambahnya. Tekanan untuk seri Portiamo dan Valencia agak berkurang, namun kami masih harus mengejar dua gelar juara dunia, yakni untuk tim dan konstruktor. Sambung manajer tim Monster Energy Yamaha MotoGP. Seperti yang kita tahu, Fabio Quartararo menjadi pembalap paling konsisten di musim MotoGP 2021. Sejak MotoGP Qatar, Fabio Quartararo mengaku sangat kencang dan mampu membalap-membalap lain, tambah Mayo. Yamaha M1 juga konsisten dengan setup ini bekerja baik 90% di semua sirkit. Lanjutnya, tentunya beberapa kali kami juga beruntung urusan cuaca. Di track lembab seperti saat kualifikasi kemarin, Fabio sedikit tertekan dan tak ingin membuat kesalahan, tambahnya. Mayo menambahkan Fabio Quartararo punya kemiripan dengan Valencia Rossi. Yang bikin saya kaget adalah Fabio selalu terlihat senang selama balapan. Ini membuat stres saya berkurang. Lanjutnya, hal itu membuat kru Yamaha di pedok sedikit gembira. Sambung Mayo, kualitas itu sangat mirip dengan Valentino Rossi. Dia bisa membuat semua orang di sekitarnya senang dan percaya diri, jelasnya. Bos Honda belum yakin Marquez balik jadi alien meski menangi MotoGP Emilia Romanya. Manager tim Red Soul Honda Alberto Puig tak ingin kelewat nyembawa dengan kemenangan Marquez pada balapan MotoGP Emilia Romanya. Alberto Puig tidak menyangka Mark Marquez memenangi balapan seri ke-16 MotoGP Emilia Romanya yang dikelar di sirkit Nisano Italia Minggu 24 Oktober 2021. Pandangan Alberto Puig ini dikarenakan kondisi Mark Marquez masih belum pulih 100% dari cedera patah tulang di lengan kanannya. Namun, Marquez mampu tampil kompetitif sejak lab pembuka. Start dari posisi ke-7, pembalap berjuluk si semut merah asal Cervera itu sukses merangsa keurutan ketiga pada lab pertama. Pada lab keempat, Marquez naik ke posisi kedua berkat kecelakaan yang dialami pembalap Ducati Lenovo, Jack Miller. Sejak itu, Marquez terus menempel kepada pembalap Ducati lainnya, yaitu Francesco Bagnaia. Mereka berdua mampu meninggalkan rival-rivalnya. Keuntungan lagi bagi Marquez, dia kembali naik posisi setelah Bagnaia juga terjatuh dari motornya ketika balapan menyisaikan lima lab. Pembalap perkebangsaan Italia tersebut mengalami crash di tempat yang sama seperti Miller, yaitu tikungan lima belas. Marquez tidak menyanyiakan kecepatan yang dimilikinya. Pembalap yang pernah dijuluki, The Baby Alien itu mampu menjaga ritmenya untuk memerangi lomba diikuti rekan setimnya Paul Espargaro di posisi kedua. Marquez sangat bahagia dengan kemenangan yang didapatkannya kali ini. Sebab ini menjadi kemenangan pertamanya di sirkuit clockwise. Memiliki jalur searah pergerakan jarum jam alias didominasi tikungan kanan sejak kembali dari cedera. Semua kemenangan dan podium yang diraih Marquez pada musim ini sebelumnya selalu diraih di sirkuit anti-clockwise. Alberto Puig menyebut kemenangan dari MotoGP Miliar Romanya sangat berarti bagi Marquez karena kondisinya yang masih belum pulih secara sempurna. Bagi Marquez, ini adalah periode yang jauh sulit daripada untuk pembalap lainnya, kata Alberto Puig dikutip bolasport.com dari motosun.is. Dia masih dalam pemulihan. Dia masih memiliki masalah itu, dia belum kembali ke dirinya yang dahulu. Dia tahu itu dan kami juga. Itulah kenapa kondangan di Misano terutama di track ini sangat berharga untuknya. Tak ada yang tahu perjuangan Mark selain dirinya sendiri. Nah itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.